Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Malaikat Menjaga Anda sedang berjalan ketika sesuatu menarik Anda tepat pada waktunya sehingga terhindar dari tertabrak mobil yang melaju kencak. Anda terkejut ketika Anda sadar, Anda bertanya dalam hati mungkin Malaikat menyelamatkan saya dari kecelakaan ini? Firman Tuhan berkata sebab Malaikat-Malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Masmur 91 ayat 11 sampai dengan 12 Allah merintahkan para Malaikatnya menjaga kita agar bebas bahaya, ini berarti mereka berjalan mendalui Anda untuk melindungi, tetapi kita mungkin tidak tahu keberadaan Malaikat di sekitar kita Ibrani 13 ayat 2 Malaikat Menjaga pada tahun 1998 saya dua kali mengalami perlindungan Malaikat dari bahaya kerusuhan setelah sarapan pagi dan akan berangkat bekerja tiba-tiba kepala saya terasa sakit sekali sehingga saya batal berangkat bekerja dan kembali ke kamar untuk tidur sore harinya di berita televisi dikabarkan adanya kerusuhan di tol menuju tempat saya bekerja masa menutup jalan tol Malaikat menjaga akibat penutupan jalan tol ini teman-teman saya tidak bisa pulang dan harus menginap di kantor saya bisa membayangkan kerepotan yang dialami teman-teman saya kejadian ini terulang lagi beberapa waktu kemudian kembali Malaikat membuat saya sakit kepala sehingga batal berangkat bekerja dan terhindar dari kerusuhan kita memiliki beribu-ribu Malaikat yang tidak terhitung banyaknya Ibrani 12 ayat 22 dan Allah telah memberi mereka tanggung jawab atas kita untuk melindungi kita dari kecelakaan dan marah bahaya jadi jangan hidup dengan ketakutan dan membatasi hidup Anda percayalah bahwa Allah mengasihi Anda dan para Malaikatnya berjalan bersama Anda dan Malaikat menjaga Anda amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati sampai memutih rambut selamat menikmati